Heboh program susu gratis Prabowo pakai susu ikan, Badan Gizi Nasional membantah. Belakangan masyarakat dikejutkan oleh kabar menghebohkan bahwa program susu gratis pemerintahan Prabowo Gibran akan mengganti susu sapi dengan susu ikan. Program susu gratis program kampanye Prabowo Gibran semasa Pilpres tersebut akan mulai digulirkan di Oktober 2024 segera setelah Prabowo Subianto dan Gibran dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan pihaknya belum merencanakan penggunaan susu ikan sebagai alternatif program makan bergizi dan susu gratis pemerintahan Prabowo Subianto. Enggak kita belum ke arah situ, kata Dadan. Dadan mengeklaim belum mengetahui perihal alternatif program susu gratis itu. Meskipun demikian Badan Gizi Nasional menerima masukan atau usulan dari berbagai pihak untuk mendukung program unggulan Prabowo Subianto. Semua yang baik pasti akan kita akomodir, jelasnya. Kabar penggunaan susu ikan sebagai sumber alternatif untuk program minum susu gratis ini berasal dari Direktur Utama PT. Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Foodsis Apik Wijayanto. Apik mengatakan, pihaknya mulai mengkaji pengadaan susu ikan sebagai sumber alternatif program minum susu gratis apabila susu sapi tidak dapat memenuhi kebutuhan program. Pasalnya, pembangunan peternakan sapi perah Megafar membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun sedangkan program ini akan mulai dijalankan pada 2 Januari 2025.